Alasannya kenapa dan bagaimana? Oke, jadi mengenai itu, itu adalah rekomendasi dokter yang merawat Sultan selama ini ke orang tua. Jadi pita suara Sultan itu katanya, kabarnya kan kaku, sehingga kemudian di sini itu tidak ada yang bisa melakukan pengobatan, treatment terhadap itu. Nah, menurut dokter juga, pengobatan untuk itu atau healing untuk keadaan yang seperti itu adanya di Paris. Ada satu profesor di sana disebutkan namanya S.E.U.P.A. Nah, itu sebenarnya duduk perkaranya. Jadi kalau dari pihak Bali Tower mempersoalkan soal itu, saya pikir, ya lagi-lagi saya harus bilang tidak etis lah. Jadi kan, ini masalah, yaudah lah, gak usah terlalu banyak bicara soal ini dan itu. Ini ada dalam perkara ini, menurut saya, dalam perkara ini ya menurut saya, ada dua fakta yang jelas dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama, ada Sultan yang sekarang menderita, tidak bisa bicara, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa bernapas sehingga harus dilubangi tenggorokannya, terakhir setongi. Kondisinya seperti itu, itu adalah fakta yang gak bisa dibantah. Fakta yang kedua adalah, kabel yang menjerat Sultan, itu miliknya Bali Tower. Jadi mau alasan apa lagi, gitu loh. Ini kan sama aja kayak, kita pengen-pengen kemudian menuntut kepada pemilik kabel yang menjerat Sultan itu, untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam konteks begini, dalam konteks, mau kau datang, siapa yang punya kewenangan untuk mengambil kebijakan, bicara dengan keluarga. Bukan soal angka, sekali lagi bukan soal angka. Bukan, jangan menggunakan cara-cara preman, jangan kayak, saya mau bilang begini ya, Sultan itu anak manusia, bukan anak ayam, bukan anak kucing, bukan anak ayam yang ditabrak di jalan, kemudian datang ke pemiliknya, saya ganti sekian. Bukan begitu caranya memperlakukan manusia. Cara memperlakukan manusia adalah dengan memanusiakan dia, gitu loh. Datang ke keluarganya, tunjukkan empati, dan cari tahu apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi persoalan itu, gitu. Jadi, terus terang, kami merasa diperlakukan seperti keluarga ya, khususnya itu merasa diperlakukan tidak seperti manusia, oleh-boleh tahu. Dia datang, menawarkan sejumlah uang, saya kasih 2 miliar, asal kau diam, nggak usah bicara ke media, nggak usah ada tuntutan hukum, nggak usah cerewet ke sana-sini, ini saya kasih cash close. Kira-kira begitu. Nah, siapa di dunia ini yang bisa terima diperlakukan seperti itu? Gitu loh. Ya, walaupun jumlah yang ditawarkan 2M itu mungkin dinilai besar oleh sebagian orang, tapi saya harus bilang, dari pihak keluarga sendiri sudah mengeluarkan biaya untuk pengobatan sultan ini hampir 1M sekian, 1M setengah bahkan ya, gitu. Selama proses 8 bulan ini. Gitu loh. Jadi kalau angka yang, pertama angka yang disampaikan itu tidak masuk akal. Kedua, caranya. Caranya tidak seperti memperlakukan manusia. Tidak manusia. Saya mengingatkan kepada Bali Tower satu hal saja, satu hal terakhir. Tolong berperilaku seperti manusia. Saya yakin di Bali Tower itu kan isinya manusia, bukan robot. Jadi kalau ada anak orang, kecerat kabel Anda, paling nggak tunjukkan rasa bersalah. Sudah cukup. Nggak usah mencari pembenaran. Yang dilakukan oleh Bali Tower melalui pernyataan-pernyataan media, menurut saya adalah pembenaran-pembenaran yang coba dilakukan oleh Bali Tower. Seperti judul lagu, mencari alasan. Alasan, 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 dan alasan. Terima kasih.